Komisi Pemilihan Umum Kepupaten Batanghari resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran Angkota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2024. Pendaftaran dimulai hari Selasa 23 April 2024 dan akan berlangsung selama satu pekan hingga 29 April. KPU Batanghari menyatakan proses rekrutmen PPK untuk Pilkada 2024 secara terbuka dalam memenuhi kebutuhan badan ad hoc. Proses ini terbuka untuk umum guna memastikan transparansi dan kompetensi anggota PPK. Komposisi anggota PPK di setiap kecamatan sama dengan pemilu 2024 yaitu 5 orang per kecamatan. Harapan Nami, Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, pendaftaran calon anggota PPK masih menggunakan sistem pendaftaran menggunakan aplikasi Siakba. Rekrutmen PPK dalam memenuhi badan ad hoc di setiap kecamatan harus mengikuti setiap prosesi pendaftaran, seleksi pahan, hingga tes tertulis dan wawancara. Masing-masing di setiap kecamatan akan direkrut dua kali kebutuhan dan yang akan menduduki anggota PPK nantinya sebanyak 5 orang. Untuk pada menurut, kita sudah mulai menghasilkan penelitian penelitian kecamatan PPK. Pendaftarannya itu dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 2009 lagi, 26 April. Pendaftarnya masih, mulanya masih sama dengan waktu pilih kemarin ya, yaitu melalui Siakba. Nanti masuk-masuk peserta, untuk mendaftarkan jenisnya melalui Siakba, dan juga mengaklut persyaratan-persyaratannya melalui Siakba. Sampai hari ini persyaratannya masih sama, karena jenisnya masih mempunyai sama. Masih tetap yang dipakai Yenis Siakba. Lama, kami punya lama, itu kan dipersiapkan jenis untuk demilu dan ikannya. Nah, atasnya itu nanti, pertama kan kita seleksi administrasi ini. Seleksi administrasi itu ya berbapak-bapak. Setelah itu nanti kalau misalnya dia leluh administrasi, di tahap selanjutnya adalah seleksi tertulis. Nah, ini kemungkinan seleksinya apakah chat, atau gimana, saya belum tahu deh seperti apa, tapi kemungkinan chat. Nah, setelah itu baru bawa cara, baru kita ditetapkan penanggung pilih. Nah, pendaftarannya kita mempunyai supaya nanti dua kali diulang kebutuhan lah. Supaya nanti tidak diperpanjang. Harapan Nami mengundang anggota PPK dari pemilu 2024 yang memiliki catatan kinerja baik untuk mendaftar kembali. Kesempatan bagi mereka yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik untuk terus berkontribusi pada proses demokrasi di Kabupaten Batanghari. Selain itu, seluruh warga Batanghari yang memenuhi syarat memiliki peluang untuk ikut berkompetisi di PPK tersebut. Berikut jadwal pendaftaran calon anggota PPK tanggal 23 hingga 29 April. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!